Oke, baik ya. Sudah tayang ya. Kita bisa mulai. Oke, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, topik kita hari ini adalah topik kelima atau hari terakhir. Untuk metode kuantitatif. Jadi, ini metode kuantitatif atau analisis multivariate. Ataupun juga kalau AHP sebetulnya tidak masuk ke multivariate ya. Agak beda. Jadi, tidak ada di buku-buku multivariate analysis ya. Jadi, AHP ini biasanya mungkin ada kalau yang membaca buku atau yang mengarah buku analisis keputusan majemuk itu memasukkan AHP. Tapi, kalau di buku-buku multivariate ya tidak ada. Kenapa? Karena dia bukan bagian analisis statistik. Jadi, bukan statistika. Kalau multivariate analysis itu kan dalam terminologi statistika, ilmu statistik. Statistika. Jadi, AHP ini tidak ada itu gitu loh. Jadi, tidak ada statistik ujinya. Meskipun nanti kita punya rasio konsistensi. Makanya, kalau kita kemarin bicara SEM, Structure Equation Modeling, LISREL, ataupun yang lainnya, PLS. Itu ada, kemarin ada pertanyaan dari siapa kemarin. Ada standard error. Ada signifikansi. Ada p-value. Selalu begitu. Kenapa? Karena kita bicara peluang, probability. Nah, analytic hierarchy process atau AHP, HP harusnya. Cuma kalau saya ngomong AHP, ntar bingung lagi ya. Jadi, AHP atau PHA. Kalau mau pakai PHA. Proses hierarchy analytic. Cuma kalau disebut PHA, tidak populer. Kalau dibaca AHP, sebetulnya salah. Nah, kalau kuliahnya bahasa Inggris sih, kita akan bilangnya AHP ya. Jadi, analytic hierarchy process. Nah, itu sebetulnya, itu bukan multivariat. Kenapa? Karena tadi ya, jadi kita tidak bicara distribusi statistika. Distribusi statistik. Kita tidak bicara tadi ada inferensia pengambilan keputusan untuk menolak atau tidak menolak Hano. Nah, jadi tolong waktu itu saya lupa ada yang chat ya di nomor kapan gitu ya. Tapi saya sudah lupa. Jadi, kalau yang ikut kuliah ekonometrika, saya ulangi lagi. Di statistika hanya ada tolak atau tidak tolak Hano. Nah, tolak tidak tolak Hano itu bisa menyebabkan error tipe satu, error tipe dua. Nah, di buku yang biru itu, di buku saya yang itu dikuantitatif, itu kan disampaikan. Error itu ada dua macam. Menolak hipotesis yang benar itu error. Atau tidak menolak hipotesis yang tidak benar. Karena tadi, dasarnya cuma tolak atau tidak tolak. Nah, jadi memang benar kalipatnya begitu. Tidak menolak yang tidak benar. Nah, meskipun kalau tidak menolak yang tidak benar apa? Ya, menolak yang benar. Ya, sama aja. Tapi itu konteksnya beda. Yang lebih parah mana? Apakah menolak yang benar atau tidak menolak yang tidak benar? Ya, menolak yang benar. Nah, nanti itu dipelajari lagi ya. Yang jelas itu berangkat dari filosofi, kalau hipotesis hanya boleh tolak tidak tolak Hano. Nah, sekarang dia AHP, kita sebut AHP aja lah ya. PHA ya. Itu tidak ada proses study. Nah, itu makanya dia tidak masuk ke dalam bagian buku multivariate analysis. Karena dia bukan ilmu statistika nih. Tapi ini penting untuk pengambilan keputusan. Nah, sebelum Saati meninggal, Ya, jadi Saati sudah meninggal. Tama Saati itu yang menginisiasi ini. Maka dia bikin ENP. Nah, hari ini nanti akan gabung sama kita. Alhamdulillah sudah bisa. Saya merata sudah masuk belum? Ustadz sudah masuk? Belum ya? Sudah. Ustadz Khalifah? Sudah ya? Ustadz Khalifah di-unmute aja. Nah, Ustadz Khalifah sudah masuk ya? Nah, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Tadi nggak bisa unmute sendiri. Iya, memang begitu. Ada yang ngatur admin. Mahasiswanya Ustadz yang ngatur-ngatur. Ngatur biasanya. Ini manggilnya Ustadz. Orang Ustadz juga baru ngomong. Sudah pakai afwan ya. Jadi, Ustadz ini salah satu dosen. Jadi, di IPB itu ada dua dosen yang hafal 30 juz. Kita sampai saat ini masih baru punya dua ya Ustadz ya. Ya, udah bening lah. Usu mungkin nggak ada orang kalau yang 30 juz. Jadi, Ustadz ini hafal 30 juz sedang S3 ya. Di Malaysia mudah-mudahan. Kapan selesainya? Tahun ini? Tahun ini atau tahun depan? Mudah-mudahan tahun depan. Mudah-mudahan tahun depan. Mudah-mudahan selesai ya. Dengan topik apa? Wakta putan ya. Jadi, itu yang benar ya. Ekonomi syariah itu bukan perbankan syariah. Jadi, kalau perbankan syariah itu udah. Taskiah aja. Itu juga udah bagus tuh. Taskiah itu ya. Jadi, dia punya spesialisasi di situ. Ini seringkali ekonomi syariah. Tapi, yang dipelajarin itu yang mau konsentrasi ya itu bukan ekonomi. Tapi, makanya. Daripada ngasih nama ekonomi syariah. Mending manajemen syariah aja. Lebih tepat gitu ya. Atau bisnis syariah gitu. Atau perbankan syariah sekalian. Jadi, karena yang namanya ekonomi itu. Itu beda sama manajemen. Beda sama bisnis. Contoh. Ustadz Khalifa kan bikin wakaf hutan kan. Nah, itu dibisnis kan nggak Ustadz? Untuk bisnis nggak? Bisnis akhirat kan. Bisnis tapi non-profit. Iya. Bisnis tapi non-profit. Kalau kita bicara non-profit itu ekonomi atau bisnis. Itulah ekonomi. Bedanya dengan menurut band dan bisnis. Karena kalau ekonomi itu kita berpikir alokasi sumber daya. Bagaimana orang caranya supaya hutannya terjaga tapi bisa masuk surga. Ini saya promosi loh. Kalau saya promosi kayaknya itu keren ya wakaf hutan itu ya Ustadz. Tapi nanti saya, aduh udah ngajar ekonometrik, ngajar wakaf hutan lagi. Ustadz Khalifa lah itu tugasnya. Jadi, tolong ya teman-teman. Ini beberapa mungkin ikut dosen ekonomi syariah. Tapi banyak sekali di daerah itu yang saya lihat. Bukan ekonomi gitu loh. Jadi jadinya perbankan gitu ya. Betul itu dalam konteks ekonomi mikro yang kecil. Iya, tapi kalau ekonomi itu sangat luas. Makanya Ustadz Khalifa contohnya ngambil konsentrasi wakaf hutan itu bagus. Karena itulah ekonomi. Tadi dia non-profit gitu loh. Bukan berarti ekonomi nggak boleh profit ya. Tapi kan teman-teman tahu. Dalam struktur pasar bersaing, itu dalam jangka panjang, itu dia dapat normal profit. Itulah ekonomi. Itu bedanya sama bisnis. Nah, negara ini bisa jadi kita nggak jelas juga ya. Mau ekonomi banget atau bisnis banget. Yang bisnis banget tuh ya Cina gitu. Tapi dia memang masih ekonominya juga masih. Ya di satu sisi, kita mungkin nggak beripis Cina lah kayaknya gitu ya. Nggak akan mirip Amerika ya. Oke baik, kita balik lagi ke topik ya. Ini tadi memperkenalkan Ustadz Khalifa aja. Nanti Ustadz Khalifa akan memberikan demonstrasi terkait dengan AHP. Sekaligus tadi ENP atau ANP. Karena sebelum saat itu meninggal, dia berpikir bahwa ternyata AHP yang dia bikin itu ada kelemahannya. Nah, karena dia cuma berpikir satu arah. Padahal kan dalam manajemen itu seringkali kita berpikirin itu caranya organik. Atau organik ya, organisasi ya. Kalau organisasi kan bersifat organik. Itu artinya apa? Dia nggak kaku. Kalau TNI itu kan bukan yang organik. Kalau perguruan tinggi itu harusnya organik. Jadi seorang dosen itu boleh memberikan masukan kepada rektor sekretori. Kalau di TNI ya bisa gendang dia ya. Kalau kita kan, aduh Pak Rektor ini kayaknya kurang pas deh. Ini mungkin pasti bisa ditambah ini. Nah, kalau kita kan bisa aja seperti itu, Pak Kedekan. Ya, tapi tentu tidak boleh melanggar undang-undang IT. Soalnya itu saya ya. Jadi kita boleh ngasih masukan, tapi kita tidak boleh di WA Group bilang, ini Bapak sudah melanggar, sudah melakukan KKN, segala macam. Yaudah, ditutup di penjara. Eh apa, ditutup di pengadilan, bisa di penjara. Itu sudah kejadian. Oke, nah sekarang kita lanjutkan topik yang AHP ya. Nah, kita mulai dengan ini tadi. Yang saya tanya di awal tadi. Ustadz, tadi kan saya nanya nih teman-teman. Waktu dia milih suami, milih istri gitu ya. Tadi yang Bapak-Bapak pede banget. Dia dapat semua kriteria. Padahal Rasul aja kan bilangnya apa? Susah kan? Mau cantik, kaya, soleha. Apa satu lagi Ustadz? Cantik, kaya. Keturunan. Ya, keturunan. Keturunan itu harus kaya ya. Biasanya kan apakah dia anak siapa, segala macam bisa aja kan anak siapa, tapi warisnya udah habis. Jadi keturunan. Terakhir, soleha kan? Nah, ini tadi yang laki-laki dapat semua. Makanya dia nggak perlu pakai AHP itu. Nah, tapi tadi si Mbak Sapa tadi yang belum nikah ya. Nah, dia disuruh milih itu sama saya gitu. Ternyata prioritas utamanya adalah sehat. Nggak apa-apa, nggak janteng banget, karena bisa dipermakat aja. Itulah, memang wanita milenial itu begitu ya. Sudah bisa memerpak laki-laki. Ini pasti Pak Iwan ketawa ini ya. Nah, sekarang gini Bapak Ibu ya. Apa yang jarang muncul atau yang sering salah di AHP? Saya akan mulai dengan ini. Karena waktu kita bikin pilihan, choice, itu nggak ada trade-off. Padahal nanti, yang namanya, jadi gini, kalau di AHP itu tujuan tertinggi, goal-nya itu, itu nanti dalam bentuk beberapa alternatif, itu harusnya ada trade-off. Kalau dia nggak ada trade-off, ya ngapain dia dipikirin prioritasnya? Jadi yang namanya strategi, kan saya kemarin sampaikan, AHP ini dipakai oleh teman-teman manajemen apa? Alamak, itu jawabannya ya, ya itu manajemen strategi. Jadi yang konsentrasinya ke manajemen strategi. Orang ekonomi boleh nggak? Boleh, dalam konteks kebijakan. Tapi sebetulnya itu juga nggak ekonomi lagi. Ekonomi ke dari ya, recovery, impact, and all this, dan sebagainya. Tapi bolehlah orang ekonomi pembangunan pakai AHP, ya boleh aja untuk kebijakan, boleh. Tapi bukan itu yang utama. Kalau yang utamanya yang pakai siapa? Manajemen strategi. ANP juga sama. Nah, yang namanya strategi itu adalah apa? Mengalokasikan sumber daya yang terbatas, karena kita harus bikin prioritas. Maka pilihat itu harus ada trade-off. Ini yang nggak pernah dipikirin waktu bikin AHP. Apa contohnya? Sekarang gini, kita baru lulus, terus dapat tawaran kerja. Tawaran kerja kita tuh kebetulan banyak, karena IP kita bagus, kita lulusnya cepat. Nah, lalu ada empat aspek nih, yang kita harus pertimbangkan. Yang dia itu trade-off. Nanti saya kasih tahu apa trade-offnya ya. Satu, besarnya gaji, seleri. Dua, passion. Passion, interest in work. Yang ketiga, kualitas hidup, quality of life. Yang keempat, location. Contoh, mungkin peserta kulon ada yang pernah kerja di Timika. Oke, dia lulusan dari ITB. Teknik pertambangan. Gajinya gede, 20 juta sebulan. Empat kali BRI. Kalau baru kerja di BRI-nya, nanti BRI nggak mau kerja. Apa gaji saya udah 25 juta? Ya iyalah, udah 20 tahun kerjanya ya. Di BRI-nya nggak pindah-pindah. Jadi, salary-nya gede. Passion-nya cocok. Ya, di Timika. Tapi, mulai, quality of life. Quality of life itu bisa faktor, lingkungan hidup. Kalau di daerah pertambangan, nyaman nggak? Nah, kemudian, apalagi quality of life. Ya, bisa juga, kalau di sana nyari masjid yang bagus, mungkin ada, tapi agak susah, jamaahnya mungkin sedikit. Atau pemandangan alamnya, ya mungkin harus ke Raja Ampat, lumayan jauh ya. Dari Timika juga ya. Jadi, quality of life itu sangat luas. Mungkin dia sudah mulai berkurang. Yang paling tidak enak, apa kalau kerja di Timika? Lokasi. Oke. Terus ada teman-teman, yang dapat tawaran kerja, lokasinya di Jogja. Jogja itu kayaknya nomor satu deh. Bagi teman-teman, sorry ya, BPS pasti banyak kan. Teman-teman BPS itu kalau ditanya, nanti kan BPS kan suka pindah-pindah tuh. Paling seneng nanti kemana ya, kalau saya tanya tuh ya ke orang BPS. Nanti kalau ke Jogja Pak. Saya kan orang Jogja, saya orang Jawa Tengah gitu. Jadi, Jogja, Malang itu biasanya, itu pilihan nomor satu. Untuk lokasi. Kalau disuruh orang milih, mau tinggal di mana, di Indonesia itu salah satunya Jogja, Malang, Bandung gitu ya. Jogja quality of life-nya bagus. Mau jadi orang yang soleh banget, bisa juga di Jogja ya. Jogja tuh kuat. Religiusnya ya. Yang non-muslim juga bisa juga disitu gitu ya. Interest in work. Mungkin tinggi. Tetapi, upah minimum, Jogja itu, itu termasuk paling gede. Maka, tadi ya, kalau ada pilihan kerja di Jogja sama Timika, itu nanti akan ditentukan oleh beberapa faktor ini. Yang dia itu trade-off. Kalau semuanya baik-baik aja, nanti di dalam konsep AHP kita, ENP kita, itu sebetulnya ngapain kita pakai AHP capek-capek. Nah, ini baru satu level. Yaitu apa? Faktor yang mempengaruhi pemilihan kita kerja. Nah, di sini, yang menjadi alternatifnya, itu adalah job satu, job dua, job tiga. Tapi faktor yang mempengaruhi adalah salary, interest in work, quality of right, Nah, kalau di sini, berarti AHP-nya berapa? AHP-nya dua. Yaitu alternatif yang di bawah. Tadi ya, job satu misalnya kerja di Timika, job dua kerja di Jogja, job tiga kerja di Jakarta. Nah, coba deh, kalau orang baru lulus, misalnya ya, kita ambil yang dari luar wilayah itu. Misalnya dia lulus dari ITB, dia kuliahnya di Bandung. Terus dia dapat pilihan tiga. Kerja di Jakarta, kerja di Jogja, atau kerja di Timika. Nah, untuk bisa memutuskan nanti job mana yang sebetulnya yang akan dia pilih, maka dia harus tahu dulu apa faktor. Makanya nanti, biasanya, hirarki berikutnya, ini kan di bawah ya alternatif yang nggak ada masalah sih, teman-teman mau naruh di bawah atau mau naruh di atas, nggak ada masalah. Yang penting, nanti di kanan ada keterangan. Bahwa alternatifnya adalah job satu, job dua, job tiga. Nah, untuk bisa memutuskan job mana yang dipilih, tentukan adalah tarikh belakangnya, yaitu apa? Apa faktor yang menentukan nanti? Nah, menentukannya tadi empat. Seleri, interest in work, quality of life, location. Oke, dia dapat kerja di Jogja, lokasinya enak, quality of life-nya bagus, tapi selerinya kecil. Dia dapat kerja di Timika, tadi lokasinya jauh, tapi selerinya gede. Nah, ini mau cepat kaya atau mau umur panjang? Maaf ya, bukan umur panjang, tapi lebih sehat lah ya, hidupnya, kita lebih bahagia, gitu ya, kalau umur kan sama, yang di atas, yang menentukan. Nah, jadi kira-kira seperti itu logikanya AHP. Oke, nah, kalau nanti kita mau tambahkan, bisa saja misalnya, seleri itu kita bagi, interest in work kita bagi, quality of life kita bagi, location nggak kita bagi, nggak apa-apa. Jadi nggak harus setiap faktor, itu ada sub-faktor. Itu salah satu. Maka nanti AHP kita menjadi tiga level hirarkinya. Kalau sekarang kan dua level. Nah, biasanya tiga level itu yang lazim ya, tadi ada faktor, ada sub-faktor. Misalnya seleri, besar dengan riba, besar tanpa riba, kecil tanpa riba. Jangan, sebetulnya sih, kalau besar tanpa riba itu, nggak usah masuk ke pilihan, saya lupa juga. Sebetulnya sih, trade-off itu gini. Jadi setiap, kalau kita tuh bicara choice, itu biasanya ada trade-off. Kalau misalnya, kalau kita kasih pilihan, besar tanpa riba, eh, sorry, besar dengan riba, kecil tanpa riba, kalau disuruh milih yang mana? Mikir kan? Ada yang berpendapat nih, nanti Ustadz yang ngoreksi. Kalau ribanya sedikit kan boleh, nanti banyak-banyak aja infak. Maaf ya, mungkin ada yang masih kerja di bank konvensional kan? Kalau kata ulama itu, sebetulnya kalau sekarang sudah nggak ada, tidak boleh memilih lagi, karena bank syariah itu sudah siap banget menerima dari bank konvensional. Kalau dulu, sebelum tahun 2000, mungkin ada alasan yang memang belum ada bank syariah ya. Sorry ya, tapi kira-kira begitu. Nah, makanya nanti, di subfaktor itu untuk yang saleri, dia juga harusnya ada trade-off. Karena, waktu kita kasih pilihan besar tanpa riba, semua pasti milih apa? Ya iyalah, besar tanpa riba, sudah dapat dunia, dapat akhirat lagi. Ya kan? Kan kalau di agama, agama pun ya, Islam dan agama yang lain kan, pasti semua mengajarkan kan, bahwa orang harus hidup bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat kan. Jadi kalau besar tanpa riba, ya sudah pasti itulah yang nomor satu. Makanya nggak akan menarik sebetulnya kalau itu kita masukkan. Paham nggak maksud saya? Karena ini filosofinya AHP, yang kalau saya, orang presentasi ini, riset pakai AHP, mahasiswa ujian ini pakai AHP, saya yang uji, saya sih suka senyum-senyum aja. Kenapa? Karena AHP itu dipaksain aja supaya keren. Kayak ekonometrika juga, pakai data panel supaya keren. Pakai FAR supaya keren. Nah dia nggak ngerti filosofi ini. Padahal tadi, kalau kita dalam ilmu pengetahuan, knowledge itu, akal kita akan harus dipakai. Logika harus muncul. Jadi waktu seleri, kalau kita kasih orang nanti tiga pilihan tadi, besar dengan riba, kecil tanpa riba, besar tanpa riba, ya sudah pastilah nomor satu besar tanpa riba. Bobotnya kan paling tinggi, nggak usah ditanya lagi, ngapain. Kalau dia milihnya kecil, kecil dengan riba juga perlu nggak? Ya nggak perlulah. Kalau iya, ya berarti dia nggak rasional. Nah kalau nggak rasional, nggak boleh jadi respondent. Makanya namanya apa? Expert choice. Kenapa? Karena dia dijawab oleh expert. Berdasarkan judgment-nya. Makanya nanti ada yang disebut dengan expert judgment. investment. Jadi kalau ada empat pilihan, yang dua buang aja tuh. Cukup yang besar dengan riba, kecil tanpa riba. Orang agak mikir. Ya. Bener-beneran nggak dia udah ustad travelnya kayak ustad halifah, atau masih kayak saya dikit. Saya sih alhamdulillah nggak lah ya. Saya sih belum pernah ya. Kerja itu. Ya makanya, paling enak tuh nyaman jadi apa? Kalau kerja. Ya ujung-ujungnya nanti pikirkan sendiri ya. Teman-teman saya semua yang udah dirjen, yang udah dirut. Pasti kalau udah 55 mikir jadi dosen. Baik. Kira-kira seperti itu ya. Nah terakhir ya. Ini saya kasih filosofinya dulu ya. Mudah-mudahan tadi udah ngerti ya. Bahwa yang namanya AHP itu ada beberapa hirarki. Tidak cukup satu level. Karena itu bukan AHP namanya. Yang kedua itu dalam pilihan ada trade-off. Apakah itu di level alternatif. Apakah di level faktor. Atau di level sub-faktor. Oh ada satu lagi. Mungkin biasanya ada yang memasukkan adalah pelaku atau aktor. Nanti saya tunjukkan riset kami gitu ya. Itu ada aktor. Ada level aktor. Itu boleh aja. Siapa yang melakukan strategi ini nanti. Nah itu bisanya jadi 4 level. Jadi AHP itu jarang yang lebih dari 4 level. Pernah saya menguji itu. Ini apa maksudnya? Karena udah terlalu banyak. Biasanya yang paling lazim itu 4 level aja. Jadi alternatif, kemudian faktor, sub-faktor, dan aktor. Itu biasanya. Tapi kalau aktornya gak ada, levelnya cukup tadi. Misalnya alternatif, faktor, sub-faktor itu udah bisa. Tergantung nanti konteks penelitiannya. Kira-kira seperti itu. Itu filosofi yang pertama. Mudah-mudahan sekarang udah ngerti ya. Kalau yang belum pernah pakai, juga menjadi paham. Kenapa? Karena dia adalah untuk pengambilan keputusan. Kalau misalnya, tadi ya, ada dia itu kerjanya enak, tempatnya nyaman, quality of life-nya bagus, sesuai passion dia, gajinya gede. Yaudah, dia gak harus memilih. Maka kalau dia gak harus memilih, maka ngapain dia pakai AHP? AHP ini karena ada pilihan. Nah, dalam menentukan pilihan tadi, baru berikutnya, kita menggunakan yang disebut dengan pair-wise comparison. Pair-wise, berpasangan. Pair-wise, gitu ya. Pair, per-pasangan, ditambah wise itu digabung, jadi kata menjemuk. Pair-wise comparison, perbandingan berpasangan. Nah, ini yang nanti kita akan bahas berikutnya. Jadi, tadi itu yang saya tanya. Yang namanya perbandingan berpasangan itu, nanti kita akan lihat. Dia ada transitivitas. Nah, disitulah yang disebut dengan konsistensi nanti. Filosofinya disitu. Tadi kan saya udah tanya, kalau milih, maunya yang mana? Yang kaya, ganteng, gitu ya. Sama apa tadi? Punya penyakit, atau dia sehat, nggak terlalu ganteng, tapi juga kaya. Tadi katanya, kalau ganteng itu bisa dipermaaf. Kalau kaya bisa nyari-nyari jajah, dan pakai pinter lah. Makanya yang nomor satu mungkin soleh. Jadi itu. Nah, makanya nanti, yang kita akan bahas berikutnya adalah lebih banyak perbandingan berpasangan. Yaitu tadi, yang kita bandingkan. Mau yang mana nih? Mau yang lebih sehat, atau yang lebih, apa namanya, lebih tidak ganteng. Karena ada track off. Nah, maka penyusunannya yang pertama tadi. Bahwa kalau kita sudah nanti memutuskan menggunakan AHP, nanti ANP itu modifikasinya. Langkah pertama adalah menyusun matriks perbandingan berpasangan. Antar faktor, antar alternatif, ataupun antar subfaktor. Jadi nanti setiap, setiap, kalau dia hiraki, pertama gini ya, setiap faktor, atau setiap alternatif, sesama mereka harus dibandingkan secara lengkap. Kalau kita punya ABC, berarti kita harus membandingkan apa? A dan B, A dan C, B dan C. Nggak boleh B dan C-nya ditinggalkan. Jadi ada tiga, A dan B, B dan C. Ya kan? A dan C. Nah, itu seperti waktu kita bicara di ekonometrika Granger Causality. Masih ingat? Nah, kira-kira sama ya. Kemudian yang kedua, menghitung bobot. Tadi bobot itu menentukan, oh, apakah kerja di Jogja, di Bandung, atau di Papua, yang paling tinggi bobotnya. Ternyata dari empat faktor itu, eh sorry, di Jakarta ya, dia memutuskan, udahlah kita milihnya di Jakarta. Gajinya lumayan. Meskipun nggak segede Timika. Quality of life-nya, ya bagus lah ya. Mungkin tidak sebagus Jogja. Kemudian, oh, saya suka, karena kan saya aslinya Bandung. Kalau saya pulang kan dekat naik kereta sekali gitu ya. Tidak seperti di Timika yang terbangnya aja kan, kayak ke luar negeri. Maka, dari sisi lokasi, ya kan, itu menguntungkan Jakarta ke Bandung. Nah, maka nanti kita akan milih mana. Bobot yang paling tinggi, misalnya tadi Jakarta dapatnya. Dari empat yang menentukan. Makanya, secara nanti perbandingan berpasangan, itu harus ada, nanti akan lebih jelas di berikutnya ya, bahwa kita membandingkan berpasangan itu, saya balik sedikit ya ke awal ya, nanti kita akan praktekan. Misalnya gini, kita nggak boleh hanya membandingkan satu level. salary interest. Jadi gini, yang pertama, job 1, job 2, job 3, berarti ada berapa kali perbandingan? Tadi ada tiga kali. Job 1 dibanding job 2. Job 1 dibanding job 3. Job 2 dibanding job 3. Udah, komplit kan? Semua udah berbandingan. Karena job 1 dengan job 2 itu sama dengan job 2 dan job 1. Jadi, A dan B sama dengan B dan A. Kira-kira begitu. Jadi kan kalau saya tanya, lebih suka soto apa gado-gado? Itu kan sama dengan saya bertanya, lebih suka gado-gado atau soto? Jadi makanya kalau job 1, job 2, job 3, berarti kita punya tiga pertanyaan membandingkan. Job 1, job 2, job 1, job 3, dan job 2, job 3. Nah, berikutnya kalau salary interest in work, quality of life, location, ini lebih banyak lagi salary interest in work, salary quality of life, salary location. Lalu apa lagi? Interest in work dengan quality of life, interest in work dengan location. Lalu apa lagi? Quality of life dengan location. Ada berapa tuh? 6 ya. Nanti bisa lah. Itu kan orang statistika cepat banget gitu. Itu apa? Permutasi atau kombinasi itu? Kalau orang ekonomi ditanya kayak gitu, udah mulai klien-klien. Ya kan? Nah, permutasi, kombinasi, udah lupa. Nah, sekarang, apa yang menarik di sini? Nah, ini yang memang jarang dikeluarkan juga hasilnya. Dan kadang itu nggak ditanya di questionnaire. Maka, AHP itu bukan menjadi hirarki. Kalau ini nggak ditanya. Nah, contoh apa? Kita harus bertanya, membandingkan salary dengan interest in work, salary dengan quality of life, salary dengan location, itu bukan cuma sekali. Tapi dalam perspektif berdasarkan job 1, kita bandingkan tadi yang 6 kali. Dalam perspektif job 2, kita bandingkan yang 6 kali. Dalam perspektif job 3, kita bandingkan 6 kali. Jadi, kita membandingkan bukan 6 kali, tapi 18. Baru udah dia menjadi hirarki. Inilah yang seringkali tidak dikerjakan di dalam pusioner. Nah, Bapak, Ibu, rekan-rekan, tahu nggak, AHP itu respondennya satu hari itu bukan 5, apalagi 10. Orang disuruh ngisi sendiri. AHP itu satu hari satu aja udah hebat. Jadi, kalau saya tahun lalu kebetulan nih ya, tahun lalu kebetulan saya mengerjakan MICE untuk Jakarta. Tapi, risetnya oleh Bank Indonesia DKI. Waktu itu saya udah bilang, saya itu bukan pakar MICE. Ada tuh politeknik MICE di Jakarta. Saya mau jadi ketua asal yang dari sana jadi peneliti. Yaudah, akhirnya maulah perjanjian. Karena harus saya pokoknya yang jadi ketua. Katanya begitu. Yaudah, terserah lah ya. Saya ajak teman-teman manajemen. Paling banyak manajemen. Bukan yang ekonomi, karena udah MICE. Tahu MICE ya? Meeting, apalagi? Sentif, apalagi coba. Nanti sambung ya. Jangan-jangan nggak tahu. Kalau orang manajemen harus tahu. Nah, kita pakai AHP. Tahu nggak? Karena memang sponsornya bagus. Itu responden kita inepin di hotel. Lalu satu orang mewawancarai satu. AHP itu, kalau misalnya nanti ada mahasiswa yang riset, pakai AHP, respondennya 30, yaudah. Itu berarti dosennya nggak ngerti sama sekali dari awal apa yang dikerjakan oleh mahasiswa. Ya, bukan cuma salah mahasiswa. Karena itulah tugasnya dosen mengarahkan. Kalau AHP itu berapa? Sepuluh aja udah banyak banget. Lima cukup. Asal lima itu betul-betul ekspert. Ya, tiga boleh. Aja satu. Tapi masalah cuma dari satu orang. Itu banget bagus. Kenapa bisa lebih tinggi yang mana? Itu bisa diatur. Tapi yang paling penting tadi, Bapak Ibu rekarkan, karena tadi kita bertanya bukan 6 kali untuk yang faktor, tapi bisa 18, maka satu hari itu bisa dua aja udah hebat. Kalau kita kemarin satu hari itu, satu orang mewawancarai satu. Dan itu dikasih fasilitas nginep di hotel. Jadi dia wawancara boleh mili jam berapa. Kita dari pagi sampai siang kita presentasi, kita tunjukkan fusionernya, kita tunjukkan proposal kita latar belakangnya, apa sampai dia paham. Habis makan siang, baru dia disuruh istirahat. Sore, baru dia diwawancara sampai malam. Mau nginep, mau enggak, terserah. Karena apa? Karena respondennya ini itu adalah CEO. Jadi CEO dikasih fasilitas. Yang enggak banyak jumlahnya. Mungkin untuk AHP itu sekitar berapa? Waktu itu 10 kali ya. Jadi itu. Baik. Kalau itu betul UUD ya. Ujung-ujungnya duit ya. Kalau mau yang bagus banget ya begitu. Nah, terakhir yang ketiga ini nanti setelah kita menghitung bobot, lalu ketahuan yang mana paling tinggi, yang paling prioritas tadi, baru yang terakhir kita melihat apakah responden menjawab itu dia konsisten. Maka ini disebut dengan konsistensi rasio. Ini nanti yang kita bahas dengan prinsip transitivitas. Oke. Nah, sekarang gini. Pertama, menyusun matrik perbandingan berpasangan. Ada pusioner yang langsung pakai tabel begini. Saya tidak pernah membolehkan penelitian dengan nyusun pakai tabel begini, apalagi mahasiswa. Yang bisa mengisi tabel ini kalau dia dosen yang mengajar AHP. Kalau dia penelitian, itu harus satu persatu pertanyaan itu dibandingkan dalam statement. Nanti saya kasih contoh ya. Tapi saya tidak boleh bagi karena itu laporan. Tapi saya berikan contoh saja. Tapi kalau misalnya responden itu semua adalah pengajar AHP, ya bisa saja kayak gini. Jadi contohnya apa? Tadi yang saya sampaikan ya. Jadi kita membandingkan berapa kali itu. Coba lihat ya. Diagonalnya satu semua itu kan berarti kan tidak dibandingkan. Karena sesama faktor yang sama. Seleri, seleri, QL, 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 QL. Nah, yang kita bandingkan adalah cukup yang sisi diagonal kiri. Ada enam kan? Betul ya, kata saya tadi ya. Jadi kita punya enam kali perbandingan berpasangan. Untuk satu level. Tapi kalau kita punya tiga pilihan, berarti kita 18 kali nanti bertanya hal yang mirip. Jadi satu per lima itu adalah apa? Quality of life dibanding salary. Jadi kalau saya tanya, Bapak atau Ibu menganggap lebih penting yang mana? Kualitas hidup atau besarnya gaji? Bapak atau Ibu lebih menganggap penting yang mana? Lokasi dekat dengan daerah kelahiran atau gaji? Itu dibandingkan satu per satu. Itu yang kita sebut dengan perbandingan berpasangan. Nah, kata saati, orang itu kalau disuruh memilih, itu cuma bisa maksimum sembilan level. Kalau lebih dari sembilan itu manusia nggak mungkin. Nah, kalau sembilan paling tinggi, itu kita sebut extremely preferred. Mutlak disukai. Satu itu sama. Tiga, moderately preferred. Lima, strongly preferred. Tujuh, very strongly preferred. Itu bahasa aslinya. Jadi ini yang nanti ada di dalam software. Nah, ini yang saya sampaikan kemarin, waktu kulon yang kemarin, desain. Apa sih artinya mutlak disukai? Sembilan. Tujuh, sangat lebih disukai. Atau lebih disukai? Lima? Atau agak lebih disukai? Tiga? Atau sama? Saya waktu itu kasih ilustrasi. Nah, sekarang lebih lengkap lagi. Sekarang dikasih pilihan. Biasanya, pilihannya itu cukup lima. Jadi meskipun satu sampai sembilan, tapi kita cuma cukup menuliskan, boleh aja satu, tiga, lima, tujuh, sembilan. Tapi boleh juga lengkap. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Jadi itu kita tulis lengkap, boleh. Satu, tiga, lima, tujuh, sembilan. Nanti yang tengah-tengahnya kita kasih bulatan juga boleh. Kenapa? Karena gini, satu, tiga, lima, tujuh, sembilan. Saya kasih lima. Misalnya satu itu apa? Baca koran. Jadi satu itu baca koran. Tiga, apa ya, mungkin main games. Katakanlah begitu ya. Sorry, jangan main games lah, yang benar aja deh. Satu, baca koran. Tiga, makan. Lima, minum. Tujuh, BAK, bawang air kecil. Sembilan, bernafas. Kira-kira begitu levelnya. Jadi kalau kita urutkan, nomor satu siapa? Kalau kita dikasih lima pilihan yang bersamaan. Pasti bernafas dulu. Berikutnya orang disuruh apa? Makan atau minum. Pasti minum dulu. Haus itu lebih susah nahannya daripada lapar. BAK dengan minum. Pasti BAK dulu. Nggak mungkin Bapak Ibu minum dulu, terus baru ke toilet. Pasti ke toilet dulu pilihannya. Apalagi kalau BAK sama baca koran. Nggak mungkin orang baca koran terus nahan BAK sejam. Tetapi di atas BAK ada. Tadi apa? Bernafas. ber somber. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Saya ulangi lagi. Jadi kalau tadi misalnya antara 1 dan 3 itu 2 itu maksudnya apa? Dia itu sudah mirip banget. Equally preferred. Jadi sampir sama kepentingannya. Tapi beda dikit sekali. Nah itu kita boleh kasih dua. Sama, 7 sama 9 itu kan ada 8 di tengah-tengah. Jadi dia itu mutlak. Tapi sebetulnya nggak mutlak banget. 10% lah nggak mutlak. Makanya ini, jadi kalau kan gini ya. Teman-teman selalu mengkonfrontasikan kualitatif dan kuantitatif. Kalau saya, yang pertama ini betul mengkuantifikasi. Mengkuantifikasi pilihan. Tapi tetap ada aspek subjektifitas yang tinggi. Makanya ini disebut expert judgment. Makanya nanti, waktu orang pertama kali menggunakan AHP, itu yang paling menentukan adalah siapa respondennya. Kalau respondennya itu eselon 4, jangan pakai AHP. Kecuali kalau misalnya memang pertanyaannya bukan kebijakan. Pertanyaannya masih nyusun proposal di kementerian. Itu boleh. Karena memang yang mengerjakan eselon 4. Tapi kalau misalnya itu adalah kebijakan strategis, itu minimal eselon 2. Kalau bisa eselon 1. Saya pernah dengan Bank Indonesia Jakarta, itu ada suatu penelitian dengan menggunakan ANP. Respondennya itu cuma 5. Begitu ya. Itu tuh, apa namanya, beberapa itu adalah kepala BI wilayah. Yang diambil itu yang utama. Waktu itu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jadi satu orang diutus berangkat ke sana, mewawancarai satu orang. Karena dia yang paling tahu persoalan strategis itu. Itu kira-kira. Jadi karena tadi, untuk menentukan pilihan 1-9 ini, orang betul-betul harus expert. Nah, apa itu 1-9? Kalau nanti ditanya lagi, sekarang udah paham kan? Yang namanya mutlak itu kira-kira tadi. Perbandingannya seperti itu. Bernafas dengan baca koran. Tapi kalau bernafas, buang air kecil dengan baca koran, nah itu udah mulai ada buang air kecil diantara bernafas dengan baca koran. Kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ini untuk job, sama. Job 1 kita bandingkan dengan job 2, job 2 kita bandingkan dengan job 3, maka kita punya tiga pilihan. Nah, nanti gini ya, kalau cara menulis, ini tergantung ya. Kalau nanti kita masukkan di dalam software, dia kan nggak pakai 1 per 1 per. Makanya nanti, ini kan cara lama, kalau 1 per 2 itu berarti job 1 lebih penting dibanding job 2, tapi agak saja. Jadi, dua nilainya. Jadi, kalau misalnya istilahnya itu adalah setengah. Artinya kan yang lebih penting job 1, job 2. Nah, ini nggak usah terlalu diperdebatkan. Karena kalau questionnaire yang benar, nanti udah nggak pakai seper-seper lagi. Di software-nya pun udah nggak pakai seper-seper lagi. Karena kita cuma pilihannya nanti di bawah 0 atau di atas 0 itu. Ya, positif atau negatif gitu ya. Nanti kita akan lihat di software-nya. Nah, begitu juga untuk... Jadi, ini perspektif ya. Dalam perspektif salary bandingkan job. Dalam perspektif quality of life bandingkan job. Begitu seterusnya. Nah, kalau secara mekanistik, saya nggak akan bahas ini satu per satu. Tapi, semua yang dikerjakan oleh komputer di expert choice. Ataupun decision trick. Ya, apa namanya? Yang satu lagi tuh. Jadi, itu semua bisa dihitung manual. Oke, jadi saya ulangi. Yang namanya bobot job 1, job 2, job 3. Tadi yang paling tinggi bobotnya kerja di Jakarta. Misalnya itu job 1. Yang 2 di Jogja. Yang 3 di Timika. Nah, itu bisa dihitung manual. Pakai kalkulator atau Excel. Bisa. Rasio konsistensi juga bisa. Jadi, bisa nggak kita menghitung AHP manual? Bisa. Tidak harus pakai software. Kalau kita paham. Ini saya sudah sampaikan semua. Itu yang ada di dalam buku yang saya itu. Yang dengan Pak Farid, metode kuantitatif dengan Barmini itu. Kita mencoba mengajarkan kepada semua hal layak. Tidak harus. Karena semuanya itu pasti ada caranya. Tekniknya. Nah, jadi kita bisa menghitung. Ya, bobot itu secara manual. Ini adalah langkah-langkahnya nanti. Jadi, berdasarkan apa? Bagi setiap sel dengan jumlah kolom. Nanti jumlah misalnya untuk yang quality of life. Kalau dibagi 5, 1, tambah 2, tambah 2 berapa? 10. Nah, 5 bagi 10 berapa? 0,5. Berarti bobotnya 0,5. 1 bagi 10 0,1. Itu yang dimerahkan sama saya. Itu adalah hasil bagi 5 dibagi 10. 0,5. Nah, nanti berikutnya apa lagi? Hitung rata-rata tiap baris. Ini di rata-rata ini. Setelah bobotnya dapat masing-masing. Di rata-rata 0,5115. Nah, itulah bobotnya dari seleri. Nah, ini contoh ya. Dari sini kita sudah langsung dapat kok. Sama seperti dengan software berikan. Bahwa dibanding 4 faktor, ternyata, kalau dari sini apa nih? Nah, ini berarti dia maniaknya duit. Nah, dia nggak apa-apa umurnya sampai 60 atau 55. Yang penting duitnya banyak. Kira-kira begitu ya. Sorry. Ekstrimnya ya. Kenapa? Karena bobot yang paling tinggi seleri. Kira-kira begitu. Tapi mungkin tidak semua orang yang begitu. Ada orang yang pengen gajinya sedang-seden aja. Quality of rate-nya sedang-seden aja. Tapi dia yang penting, lokasinya dekat sama keluarganya. Nah, maka lokasinya mungkin 0,7. Yang lainnya 0,1, 0,05, dan sebagainya. Nah, itu bisa dihitung tadi secara manual. Paham ya sekarang ya? Saya khawatir aja. Kenapa? Karena memang kalau orang nggak paham AHP sama sekali itu, dia nggak tahu gitu proses begini. Apalagi mahasiswa yang penelitian gitu ya. Karena udah tergantung dengan software. Itu bisa dihitung secara manual. Sebenarnya di buku saya ya, ini sudah dimasukkan juga ke dalam tayangan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, ini berdasarkan tadi per wise comparison. Nah, membandingkannya nanti gini ya. Oke, kalau ini sudah ya. Nah, untuk yang job. Job itu nanti akan keluar sama. Ya, bobotnya di situ ada berapa? 0,339, 0,396, dan 0,265. Tadi kalau kerja di Jakarta, Jogja, sama Timika, berarti yang dipilih adalah kerja di Jogja. Prioritas satunya. Nah, berikutnya ini yang paling penting. Kenapa kita bicara expert judgment di dalam AHP? Tadi ya, misalnya saya ambil ya Wati. Wati ya, kita tanya Wati. Wati ini dia lebih suka soto dibanding gado-gado. Saya ulangi. Wati lebih suka soto dibanding gado-gado. Dan Wati lebih suka gado-gado dibandingkan sate. Jadi, Wati lebih suka soto dibandingkan gado-gado. Dan Wati lebih suka gado-gado dibanding sate. Kalau saya tanya, berarti si Wati lebih suka soto atau sate? Ini kan kalau di tes TPA ini selalu muncul. Sudah pasti soto. Itu namanya apa? Transitivitas. Karena kita membandingkan secara berpasangan, job 1 lebih penting enggak dibanding job 2? Oh iya, lebih penting job 1. Job 2 lebih penting enggak dibanding job 3? Oh iya, job 2 lebih penting. Maka kalau dia jawab job 1, tidak lebih penting daripada job 3, atau job 3 yang lebih penting daripada job 1, berarti dia enggak konsisten. Karena dia tidak menggunakan prinsip transitivitas ini. Nah, kalau cuma 3 pilihan kan gampang. Bagaimana kalau tadi pertanyaannya sampai 18 kali? Itulah ujian di dalam AHP. Makanya kalau mahasiswa ujian, ini Bapak Ibu dosen, kalau mahasiswa enak banget sudah dikasih tahu rahasiannya ya. Bapak Ibu dosen kalau ada mahasiswa yang pakai AHP, maka ditanyanya begini. Berapa kali kamu wawancara dengan responden? Terus dia bilang gini, sekali, yaudah. Kamu balik lagi aja ke lapangan. Nggak usah sekejam itu ya. Minilainya nanti bisa jadi nggak sempurna. Karena nggak ada. Kalau misalnya kursionernya 3 halaman, AHP-nya, terus dia langsung dapat rasio konsistensinya kurang dari 0,1, itu jago banget. Jangan-jangan dia yang jawab sendiri, samalah kayak ekonometrika juga. Ya kan? R2, R2-nya 100%. Jangan-jangan dia jawab sendiri, orang datanya cross-section. Nah, ini juga sama. Rasio konsistensinya 0,00. Atau boleh jadi kok, Pak, cuma sekali. Ya iya, karena dia memang expert banget. Dan dia orangnya meskipun eselon 1, tapi dia waktu saya wawancara 5 jam, mau dia nggak selesai, nggak berhenti-berhenti. Karena nanti gini, konsistensi itu bisa terganggu. Misalnya kan gini, kita mau wawancara ke expert. Tapi wawancaranya 5 kali, karena kita cuma boleh wawancara sejam sekali wawancara. Nanti baru selesai mungkin 3 minggu. Itu bisa mengganggu. Dia udah lupa juga apa yang ditanya dulu. Tapi kalau kita memang punya argumentasi, kita menjelaskan, nggak masalah, kok Pak, saya cuma wawancara sekali, karena memang saya tanya itu pinter banget, dan dia paham banget, dia boleh aja. Why not? Kan tidak ada kebenaran mutlak. Nah, tetapi yang paling penting, di dalam AHP itu sebetulnya cuma ada ini kok. Nggak ada p-value. Nggak ada uji Goss Markov. Tapi rasio konsistensi itu, kalau ditanya harus ngerti. Simple banget tadi. Lebih suka soto dibanding gadu-gadu. Lebih suka gadu-gadu dibanding sate. Maka soto dibanding sate, lebih suka soto. Nah, ini nanti ada cara manualnya, di dalam buku juga diajarkan, lalu dikasih sampai tabel ini, random index. Sehingga nanti kita bisa dapat, berapa sih konsistensi index-nya. Oh, ternyata dapatnya 0,019. Kalau 0,019 berarti kan kurang, atau jauh sekali dari 0,1. Jadi, batasannya adalah, kalau dari seluruh pertanyaan, dia menjawab secara konsisten itu, lebih dari 90 persen, maka kita sebut dia sudah konsisten. Maka hasilnya bisa dipercaya, sebagai expert judgment. Kira-kira begitu. Di dalam buku saya ini sudah lengkap banget ya. Nah, untuk pengolahan data, ini yang nanti akan disampaikan berikutnya oleh, Ustadz Khalifah, dengan menggunakan decision tree, atau expert choice. Kayaknya expert choice ya, kalau untuk AHP. Kalau ANP-nya nanti, nggak bisa lagi pakai expert choice, kata Ustadz Khalifah, harus pindah ke decision tree. Nah, itu nanti manual aja. Masukin data, ya itu semua juga ada di buku saya, alternatif keputusan, jam 1, jam 2, jam 3, lalu ditanya masing-masing. Nanti caranya mana? Nah, ini. Ini tadi saya bilang ya. Kalau di questionnaire, nanti saya terakhir, nanti akan saya sampaikan contoh, riset kita yang kemarin, dengan biaya cukai. Karena di situ lengkap. Ada SEM-nya, diikuti kemudian dengan IPA, ditutup dengan AHP. Jadi, 3 kali analisis yang kita lakukan. Jadi, bisa bayangkan ya, disertasi aja kalah loh ya. Kalau saya diminta riset, harus begitu. Saya nggak mau main-main gitu ya. Kebijakan bisa nggak dari IPA dan SEM? Ya bisa, tapi kurang puas. Kalau nggak ada expert yang diwawancara. Kita pakai wawancara pada expert, yaudah sekalian pakai AHP. Kira-kira begitu. Nah, nanti kalau di software-nya tinggal tadi ya. Extreme, tadi masih ketika extreme, very strong, strong, moderate, equal. Itu adalah 9, 7, 5, 3, 1. Nah, nanti kalau di bawahnya yang seper-seper tadi, itu berarti yang kita klik gitu. Nanti, Ustaz Talifah akan nunjukkan. Terakhir, sampailah kita dapat robot yang seperti kita hitung tadi. Nah, ini kalau digedein, nanti di PDF, itu ada muncul langsung rasio konsistensi. Jadi, tentu, meskipun disampaikan tadi rumus-rumus cara menghitung, nanti kalau sudah pakai software, ya nggak perlu, bisa sampai begitu banget, boleh. Karena akan keluar langsung berapa. Untuk setiap hasil dari perbandingan berpasangan muncul. Sehingga nanti, terakhir gini ya, kalau kita mau cek, nanti itu rasio konsistensi itu, nanti akan ketahuan dia itu salahnya menjawab di mana yang belum konsisten. Jadi, nanti yang kita ulangi, ke-export, karena kita mungkin masih ada yang tidak konsisten, itu hanya beberapa pertanyaan. Tapi, kalau semuanya langsung mulus, tidak ada yang diulangi, nah itu berarti hebat banget. Betul-betul beruntung. Dan itu bisa dicurigai juga. Nah, ini ilustrasi riset, nanti aja belakangan saya akan sampaikan. Ini hasilnya, pembobotan, dan nanti implikasinya seperti apa. Ini ceritanya nanti aja di penutupan sambil tanya jawab. Karena berikutnya adalah, Ustadz Harifah akan memberikan ilustrasi bagaimana menggunakan AHP dan ANP sekaligus, karena saya minta dua-duanya, itu dengan menggunakan perangkat lunak atau software. Ustadz Harifah sudah siap ya? Saya tutup dulu screennya. Saya sudah tutup. Ustadz Harifah dikasih itu, hak untuk menginikan screen. Baik, Ustadz Harifah sudah siap ya? Sudah di-unmute? Sudah? Baik, Mangga Ustadz Harifah, saya ini dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Kerdaus nih. Saya jadi ikut belajar nih. Terima kasih Prof. Atas ilmunya. Sekarang mungkin saya akan mencoba untuk menunjukkan bagaimana menggunakan software untuk pengolahan data HP. Nah, sebetulnya ada dua software nih. Share screennya sudah jalan belum ya saya? Belum ya? Sudah bisa, Pak. Saya sudah jalan belum? Belum, belum. Oh, belum ya? Oke. Sudah? Sudah, sudah ada. Oke, ya. Jadi ada dua software yang biasa dipakai untuk mengolah data HP. Yang pertama adalah expert choice. Yang kedua adalah super decision. Cuma, terserang saya sudah agak jarang nih menggunakan software expert choice. Kenapa? ya, ada dua sebab. Yang pertama, software expert choice itu hanya bisa digunakan untuk metode AHP, analytic hierarchy process. Tetapi, atau sedangkan super decision ini bisa digunakan untuk AHP, juga ANP gitu. Jadi, super decision ini lebih lengkap fungsinya. Ya, selain AHP, dia juga bisa ANP. kalau expert choice hanya apa namanya, bisa HP aja. Itu yang pertama. Yang kedua, karena super decision ini gratis. Gratis dia. Dikembangkan oleh timnya Thomas Saati yang menciptakan metode ini. saya nggak tahu pengembang software expert choice ini siapa, tapi yang jelas, kalau ingin punya, harus apa namanya, berbayar. Kalau super decision, bisa download gratis di apa namanya, di situsnya, yaitu super decision.com. Bisa digogling aja, terus nanti coba dicari menu download, dan nanti bisa di-download, tapi nanti serial number yang diberikan itu hanya berlaku kalau nggak salah sekitar 6 bulan. Namun demikian itu bisa diperpanjang. Misalkan sudah habis, tinggal renew, renew lagi, renew lagi, terus. Jadi, pada prinsipnya super decision ini gratis. Tapi nggak apa-apa, untuk pertama, kita coba menggunakan extra choice, nanti kalau ada waktu, kita mencoba menggunakan super decision dalam kasus yang sama. Nah, kasus yang terangkat, tadinya nih, tadi Prof. Firdaus cerita tentang apa namanya, apa namanya, tadi soal nikah-nikah tuh, milih pasangan tuh. Dulu, waktu saya belajar AHP juga, saya pakai kasus itu tuh, karena saya laki-laki kan, bagaimana, atau memilih istri gitu ya, memilih calon istri. Gitu. Itu juga bisa. Jadi, AHP ini, seperti kata Prof. Firdaus itu adalah kaitan dengan pilihan. Kaitan dengan memprioritaskan suatu pilihan dibandingkan pilihan yang lain. Dan ini saya kira sangat berguna buat kita, bukan hanya untuk apa namanya, keperluan penelitian, tapi juga keperluan pribadi. Keperluan pribadi bisa. Misalnya tadi, apa namanya, keperluan dalam memilih calon pasangan. Atau dalam kasus ini, saya mungkin nggak angkat kasus itu, takutnya mungkin nanti ada yang kurang berkenan. Saya misalnya, kita angkat kasus yang sederhana supaya memudahkan pemahaman. Karena nanti kasus-kasus yang rumit juga caranya begitu juga. Jadi, coba kita menggunakan kasus yang mudah, yaitu kasus ketika kita bingung dalam memilih HP, memilih handphone baru misalnya. Caranya gimana? pertama, buka expert choice. Buka. Ini software-nya. Pertama kali tampil seperti ini. Nah, kemudian create new model. disini. Kalau misalkan sudah ada, bisa dibuka file-nya. Kalau belum, kita create new model, kemudian oke. Kemudian langsung kasih nama. Biasanya kalau kita di Microsoft Word kan kita bisa nulis dulu save belakangan. Kalau disini dia harus di save dulu. Misalkan kita beli nama memilih HP terbaik. Ini contoh aja ya. Nanti kasus apa namanya bisa disesuaikan atau bisa membuat kasus sesuai dengan keinginan masing-masing. Kemudian kita disini diminta untuk apa namanya menentukan tujuan. Tujuannya apa sih kita bikin model ini? Sama dengan yang tadi memilih HP idaman lah ya. idaman atau terbaik ya. Terbaik juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa sama dengan nama file ya. Kemudian klik oke. Nah kemudian setelah sudah seperti ini kita langsung klik kanan ya. Klik kanan untuk membuat yang namanya kriteria. Tadi sudah disebutkan oleh prof ya. Ada berapa level? Bisa 4 bisa 5 gitu ya. Kita disini ada 3 level ya. Terutama level goal kedua level alternatif apa-na kriteria dulu kemudian baru alternatif. Jadi ada 3 level aja. Sangat sederhana. Kemudian klik disini ya. Kemudian kita kasih nama. Kasih nama misalnya apa kira-kira kriteria dalam apa namanya memilih HP gitu ya. Nah disini saya sudah untuk mempersingkat waktu saya sudah menyiapkan 3 kriteria. Jadi ini kasus saya ya. Jadi saya cerita tentang diri saya pribadi deh. Nah disini saya sudah buat ada 3 kriteria dalam HP bagi saya ya. Pertama performance. Performance. Kita balik ke sini. Kita apa namanya? Kita tulis performance. kemudian kemudian yang kedua kita kalau saya ya memilih HP itu build quality. Ya kokoh apa enggak HPnya. Jangan-jangan ringki gitu ya. Kalau jatuh sedikit rusak gitu ya. Nah saya build quality menurut saya penting. Build quality dan yang ketiga adalah apa ya harga atau hemat ya. Harga yang murah atau hemat lah kita sebut lah. Gitu. Hemat. Nah 3 aja. Hemat. Nah. Jangan terlalu banyak nanti akan karena semakin banyak kriteria maka nanti akan semakin banyak juga apa namanya perbandingannya. Waktunya mungkin nanti enggak cukup ya. kemudian ini udah sampai saya anggap saya enggak mempertimbangkan kriteria lain. Pokoknya saya kalau beli HP 3 ini aja yang paling penting. Performance, build quality, sama hemat lah. Gitu. Kemudian sekarang pilihannya. Nah pilihannya sudah saya incer nih. Ada 3 HP. Di sini ada Samsung, Asus, dan iPhone. Samsung, Asus, dan iPhone. Caranya untuk nombor kriteria tinggal klik add alternatif. Klik Samsung dulu tadi. Kemudian tambah lagi Asus. Kemudian tambah lagi iPhone. Oke. Oke. Dah. Ini sudah lengkap nih berarti. Komponen-komponennya sudah lengkap semua. Tinggal kita apa namanya kuantifikasi. Nah gitu. Makanya di sini kan metode kuantitatif kan. Karena memang ada walaupun sepertinya seperti apa ya kualitatif tapi dia sebenarnya kuantitatif juga karena ada kuantifikasinya. Nah kuantifikasinya ini berhubung ini untuk keperluan saya pribadi maka saya cukup nanya kepada diri saya sendiri aja. Gitu. Kalau kasusnya nanti lebih rumit atau lebih besar misalnya berbicara tentang kebijakan strategi pengembangan sebuah perusahaan atau strategi pengembangan suatu lembaga pengolah zakat misalnya kalau di ekonomi syariah nah itu akan bertanya kepada ekspert-expert di bidangnya. Dalam hal ini ekspertnya dalam memilih HP terbaik ini kan saya sendiri. Jadi saya tanya tinggal saya tanya kepada diri saya sendiri aja. Nah ada satu tips dalam memudahkan apa namanya memudahkan kuantifikasi ini dan tips ini diajarkan oleh Ascarya. Ascarya ini adalah dosen di Tazkia yang juga merupakan penelitif soker di Bank Indonesia dan beliau ini adalah muridnya langsung Ascarya eh oh maaf muridnya langsung dari Saati gitu. Dulu saya pernah belajar dengan beliau. ya. Jadi beliau langsung bertemu dengan penemu dari metode HP ini sama saat-saati tapi sudah meninggal ya seperti kata Profiles tadi. Nah jadi nggak apa-apa kita untuk memudahkan tinggal kita misalnya mengisi saja dalam apa namanya skala 1-9 antara 3 ini dulu nih 3 kriteria ini. Misalnya ya antara 1-9 performance mau dikasih nilai berapa gitu. Misalnya saya sangat mementingkan performance ya saya kasih nilai 8 ya kemudian build quality misalnya saya kasih nilai dia penting sih tapi nggak terlalu penting banget deh saya kasih misalnya 5 lah gitu ya kemudian kemudian apa namanya hemat ya yang paling hemat itu yang mana gitu ya nanti karena lagi krisis gini kita harus berhemat nih jadi saya kira selain performance hemat juga merupakan satu hal yang penting ya tapi lebih penting dari build quality maka saya kasih nilai misalnya 7 ya 7 nah seperti ini ketika ini sudah jadi ya kita sudah jadi ya maka nilai-nilai ini kita bisa gunakan kalau nggak lewat mana ya kita bisa gunakan untuk mengisi questionnaire yang muncul secara otomatis dalam software coba kita lihat ya softwarenya hmm disini ya hop nah disini caranya di klik di goal ya kemudian klik pairwise seperti kata Prof. Firas tadi pairwise comparison ya klik aja nah disini coba kita lihat ada perbandingan dalam dalam hal memilih HP terbaik ada 3 kriteria kan ya performance build quality dan hemat gitu ya price atau hemat gitu ya saya nggak sebut price karena nanti akan jadi ambigu ya saya bikin yang hemat aja oke pertama kita ingin membandingkan performance dengan build quality ya tadi saya sudah apa namanya sudah kasih nilai disini nah build quality nya itu 8 ya emat performance itu 8 build quality 5 nah ini ada rumusnya nih ada rumusnya rumusnya adalah disini dia nah selisih plus 1 ini sebetulnya apa ya rumus yang disampaikan oleh Ascari ya yang diajarkan untuk teman-teman yang turun mengambil data untuk menghindari nilai inconsistency index yang tinggi begitu nah ingat ya rumus ini selisih plus 1 selisih plus 1 oke nah sekarang performance dan build quality performance 8 build quality 5 selisihnya berapa gampang 8 kurang 5 ya kan 8 kurang 5 3 3 plus 1 4 nah gitu 4 kan ada 2 4 nih 4 yang sebelah sini atau 4 yang sebelah sini nah kita ikut nilai yang lebih kuat nah coba kita lihat yang lebih kuat siapa tadi performance kan nah jadi kita milih 4 yang di performance berarti tinggal dikasih sini gitu ya maka disini sudah ada nilai 4 ya sekarang kita mengembandingkan tadi performance dan build quality sekarang performance dengan hemat ya disini performance dengan hemat ya kalau kita lihat nilainya ya 8 dengan 7 ya selisih 1 tadi rumusnya gimana selisih ditambah 1 ya berarti 8 sama 7 selisihnya berapa 1 kan 8 kurang 7 itu 1 1 tambah 1 2 kan nah 2 itu sebelah mana nih sebelah performance apa sebelah hemat nah kita tahu saya lebih mementingkan performance dibandingkan hemat berarti 2 nya disini gitu ya kemudian selanjutnya build quality dengan hemat nah coba saya gak hafal tadi coba kita lihat juga disini build quality 5 hematnya 7 berarti selisihnya berapa 2 kan 5 ke 7 selisihnya 2 2 plus 1 3 3 disebelah mana disebelah hemat atau build quality tentu disebelah hemat tinggal kita seperti ini nah kalau sudah kita tinggal klik ini dan record judgments kita klik yes nah seperti ini sudah ada nilainya gitu ya sudah ada nilai disini kemudian bapak ibu sekalian kita sekarang sudah ya meranking atau membuat bobot pembobotan dari kriteria sekarang kriteria ini kita gunakan untuk menilai setiap alternatif dalam hal gini 3 hp ini kita akan bandingkan dengan 3 kacamata yang berbeda yaitu kacamata performance sekali build quality sekali hemat sekali nah ketika kita mau membandingkan berdasarkan kriteria performance tinggal klik performance ya kemudian klik ini nah gitu saya ulangi ya klik performance-nya kemudian klik 3 banding 1 ini ya kalau misalkan nanti untuk build quality tinggal sub-nya ini untuk hemat jadi gitu aja ya jadi performance tinggal 1 ya oke sekarang kita punya nah ini saya untuk memudahkan saya ingin buat tabel seperti ini kita ingin bandingkan dulu nih secara apa ya ini tentunya harus berdasarkan data ya kan tentu kalau kita mau beli hp juga ada brosur ada speknya ya speknya itu kita compare-compare misalkan setelah kita compare-compare kita coba membuat kesimpulan ya misalkan ya untuk performance ya tentu misalnya iphone yang paling tinggi dengan dengan asumsi hp-nya sekelas ya sekelas itu artinya harganya kurang lebih mirip gitu ya harganya kurang lebih mirip gitu atau kelasnya mirip lah bukan harganya kelasnya mirip ya misalkan saya apa namanya kasih iphone itu 7 ya kemudian tentu abis itu mungkin samsung ya samsung kasih 6 asus kasih 5 ya kemudian mirip-mirip aja kemudian mirip quality tentu kayaknya iphone ya yang paling kokoh ya kasih 6 lah misalnya kemudian kemudian kayaknya samsung juga deh tapi dia samsung juga oke mungkin kita kasih nah bapak ibu sekalian kalau bisa hindari nilai yang sama nah ini penting sekali hindari poin yang sama dalam satu kriteria dalam ketika membandingkan satu apa ya satu satu hal atau dua hal itu hindari nilai yang sama misalkan saya kasih 6 disini sama-sama 6 nah ini kurang bagus apakah bisa dihitung bisa tapi hasilnya boleh jadi nanti kurang bagus nanti misalnya yang biasa terjadi itu prioritasnya sama misalnya kita dari AHP ini outputnya adalah sebenarnya ingin meranking meranking satu aspek atau membuat prioritas antara satu dengan yang lainnya ketika misalnya nilainya sama kemungkinan nanti juga prioritasnya sama misalnya prioritas nomor 1 dan prioritas nomor 2 itu sama akhirnya kita agak sulit membahas nih karena dua-duanya nilainya sama ibarat ada satu kelas ada satu siswa yang rankingnya sama gitu akhirnya kita sulit menentukan mana yang terbaiknya jadi sekarang saya hindari apa namanya nilai yang sama kita harus bisa sebisa mungkin untuk membuat perbedaan gitu ya tapi kalau terpaksa harus sama boleh juga tapi jangan banyak-banyak karena kalau sedikit yang sama masih ada kemungkinan atau kemungkinan hasil akhirnya sama itu agak kecil ya oke misalkan Samsung kita kasih 5 kemudian Asus kita kasih 3 misalnya karena agak bodinya plastik misalnya agak kurang begitu kokoh ya nah untuk hemat tentu disini Asus yang juara ya saya kasih nilai 7 misalnya disini kemudian Samsung kasih 5 iPhone ya tentu apa yang paling mahal ya kasih 3 aja deh gitu ya oke ini sudah dari sini kita coba pindahkan ke apa namanya ke software ya kita coba lihat disini udah ini ada apa namanya agak mengganggu gimana caranya oke pertama disini kita lihat jangan sampai lupa nih untuk melihat ini performance ya kita lagi melihat atau membandingkan semua HP yang kita ingin beli ya dari kacamata performance ya jangan salah jadi nanti kita jangan sampai salah lihat tabel gitu disini dalam kacamata performance ya oke Samsung dengan Asus coba kita lihat nilainya tadi bisa gak ya disebut seperti ini biar lebih mudah ya kalau gak bisa ya ya kita pulak balik aja ya Samsung dengan Asus Samsung dengan Asus ini berarti kan performance jangan lupa kita lagi balik performance 6 dengan 5 6 dengan 5 itu ya selisihnya 1 plus 1 ya plus 1 jadi 2 2 disebelah mana disebelah yang Samsung ya saya ulangi lagi ya mungkin ada yang belum mengikuti ya jadi rumusnya adalah selisih antara 2 yang dibandingkan plus 1 itu aja simple selisih plus 1 ya selisih 6 dengan 5 kan berapa 6 kurang 5 1 kan 1 rumusnya itu selisih plus 1 berarti plus 1 lagi jadi 1 tambah 1 jadi 2 kan nah 2 kita taruh di mana di sini apa di sini nah tadi ikut yang kuat siapa yang kuat ya itu Samsung ya kan Samsung oke nah disini akan muncul kemudian kalau udah kita klik disini sekarang Samsung dengan iPhone dari kacamata performance saya agak cepat aja ya Samsung dengan iPhone 6 dengan 7 ya 6 dengan 7 berarti selisih berapa 1 plus 1 2 2 nya di iPhone oke 2 nya di iPhone kemudian yang terakhir Asus dengan iPhone Asus dengan iPhone selisihnya 2 plus 1 3 3 di sebelah iPhone nah oke Bapak-Ibu sekalian entar tadi Pak Fidelus mengingatkan terus tentang inconsistency index nah disini nilainya itu disini ya 0,01 tadi Profidelus mengingatkan ya bahwa nilai inconsistency index itu maksimal 0,1 artinya lebih dari 0,1 dianggap jawabannya itu nggak konsisten seperti tadi misalnya Wati lebih suka apa tadi lebih suka apa tadi contohnya Soto dibandingkan dengan Gado-gado Wati lebih suka Gado-gado dibandingkan Sate ya kan berarti logikanya antara apa namanya antara Soto dengan Sate pasti Wati lebih suka Soto gitu atau lebih mudahnya kalau kita bayangkan Apple A lebih besar daripada Apple B Apple B lebih besar dari Apple C maka logikanya Apple A tentu lebih besar dari Apple C kan begitu ya artinya kalau misalkan ada orang bilang dia bilang begini Apple A lebih besar daripada Apple B Apple B lebih besar dari Apple C lalu kemudian statement ketiga dia bilang Apple A lebih kecil daripada Apple C nah ini contoh nggak konsisten jadi dalam HP itu ya dalam HP itu kita nggak bisa menilai suatu pendapat itu benar atau salah karena mereka ekspertnya gitu kita hanya peneliti ya kita misalnya mau meneliti tentang wakaf ya kalau saya sering meneliti tentang wakaf kita tidak bisa menyalahkan mereka karena mereka justru lebih ekspert dibandingkan kita cuman kita bisa mengoreksi bila jawabannya tidak konsisten jadi jawabannya tidak konsisten dengan jawabannya sendiri nah ini yang masalah oke intinya mah inconsistency index harus kurang dari 10% atau 0,1 nah kalau disini kita lihat 0,01 berarti aman ya aman oke kita lanjut ini sudah performance dua lagi ya build quality masih kosong ya ingat tadi performance sekarang build quality sama HP ini juga dibandingkan tapi yang pembandingnya adalah atau dasarnya adalah build quality bukan lagi performance oke langsung aja Samsung dengan Asus 5,3 5,3,2 selisihnya plus 1,3 3 di sebelah Samsung 3 di sebelah Samsung oke kemudian iPhone apa Samsung dengan iPhone Samsung dengan iPhone berarti 5 dengan 6 1 selisihnya plus 1,2 2 di iPhone oke kemudian ketiga Asus dengan iPhone ya Asus dengan iPhone 3 dengan 6 3 dengan 6 4 di iPhone ya 4 di iPhone oke saya cepat aja ya oke berarti sudah selesai kemudian yes terakhir hemat ya kita lihat kita lihat disini Samsung dengan Asus 5,7 berarti 2 2 plus 1 3 ya 3 di mana di yang kuat ya itu Asusnya kan Asusnya bener gak coba kita lihat ya 3 di Asus oke sekarang Samsung dengan iPhone Samsung dengan iPhone Samsung dengan iPhone Samsung dengan iPhone ya 5,3 selisih 2 plus 1 jadi 3 3 di mana di Samsung ya oke kemudian terakhir Asus dengan iPhone Asus dengan iPhone oke 7,3 7,3 selisihnya berarti 4 4 plus 1 5 5 di mana yang kuat yaitu Asus berarti 5 dah kita lihat konsistensi indeksnya cuma 0,04 atau 4% ini juga masih bagus nah kalau dengan cara seperti ini ini bisa dipastikan jawaban responden pasti konsisten gitu ya oke nah Bapak Ibu sekalian kalau udah hijau begini udah hijau semua berarti pembandingannya itu sudah lengkap semua nah hasilnya sudah bisa dilihat ya nah kesimpulannya saya harus beli HP yang mana nih kan gitu pertanyaannya saya akhirnya sih berdasarkan kualifikasi tadi kira-kira apa sih kesimpulannya HP mana yang harus saya beli atau kalau kasus nyumil istri siapa yang saya harus lamar misalnya gitu sebelum tentunya istri koroh dulu ya nah caranya tinggal klik synthesize atau bisa disini juga ya sensitivity ya kemudian dynamic nah disini disini kita lihat ya bentar ini aja lah yang mudah-mudah ya ternyata jatuh pilihannya kemana ke iPhone ya pilihan pertama prioritasnya adalah iPhone baru kemudian Asus baru kemudian Samsung begitu ya ini bisa disort by priority ya oke mungkin itu apa namanya basic dari HP yang diolah menggunakan expert choice sekarang saya ingin tunjukkan kasus yang sama menggunakan super decision ya super decision kita tutup dulu ini sama semua kalau posisi yang sama sekarang kita menggunakan software ini oke software ini gratis ya sekali lagi bisa diunduh di supportation.com ya pertama kita buka softwarenya kemudian design ya bikin cluster cluster kemudian kita kasih nama ini kan di record ya kalau kecepatan nanti bisa mungkin videonya di share di youtube kemudian di ulang lagi misalkan kita sebut sebagai apa namanya goal kemudian kita kayaknya disini ada tiga cluster pertama atau kalau di apa namanya tadi expert choice disebut dengan level ya kalau disini gak disebut dengan level tapi disebut cluster kenapa? karena kalau super decision itu bicaranya hierarki ya kalau di kalau di expert choice maksud saya bicaranya itu adalah hierarki jadi ada levelingnya tapi kalau di super decision dia tidak pakai hierarki dia lebih ke network atau lebih ke jaringan gitu jadi kita bisa mengatur-atur jaringannya kemudian oke kita buat lagi cluster kedua yaitu tadi apa kriteria ya kriteria oke kemudian alternatif save tapi ini super decision seperti saya bilang seperti saya bilang tadi dia bisa AMP bisa juga HP ini saya lagi menggunakan super decision untuk kasus HP jadi bisa menggunakan HP juga kemudian kita bikin not in cluster cepat aja saya sampai jam berapa memilih HP terbaik save goalnya adalah memilih HP terbaik buat saya tadi kriterianya ada 3 pertama adalah tadi performance kemudian 2 build oke terakhir kemudian harga apa hemat hemat save ini dirapikan organize biar rapi kemudian pilihannya satu tadi apa urutannya biar sama urutannya sama tadi Samsung dulu ya Samsung oke create not in cluster Samsung kemudian Asus iPhone kemudian iPhone oke save happy nah kita bikin yang namanya apa namanya hubungannya ya hubungan hubungannya caranya itu adalah nah connection ini tanda panah ini klik disini jadi tandanya jadi merah artinya apa node ini terhubung dengan kriteria ini sudah kemudian ini setiap kriteria dihubungkan dengan semua alternatif diulangi lagi pada kriteria yang lain ini juga seperti itu oke nah dengan seperti ini kita sudah selesai membuat model jadi ada 3 tahap sebenarnya dalam AHP atau ANP itu yang pertama adalah membuat model atau konstruksi model yang kedua adalah kuantifikasi model yang ketiga sintesis hasil ini kita sudah beres tahap pertama yaitu membuat modelnya sekarang kita ingin masuk ke tahap kedua yaitu kuantifikasi model caranya mudah sekali ya yaitu apa namanya klik disini ini ini agak ada versi terbaru nih jadi agak sedikit oke oke caranya klik kanan kemudian node compare interface oke ini sama kayak tadi persis cuma bentuknya beda ya bentuknya beda membandingkan 3 kriterian tadi seperti kata Prof. Firdaus tadi A, B, C A dengan B A dengan C kemudian B dengan C disini ada 1, 2, 3 ya A1 dengan 2 1 dengan 3 kemudian 2 dengan 3 ya nah nilainya kita samain dengan yang tadi misalnya tadi mana ya sini kan 8, 5, 7 8 dengan 5 3 3 plus 1 4 4 di performance 4 di performance kan ada 4 juga disini jangan salah ya kemudian 8 dengan 7 1 selisihnya plus 1 2 2 di performance lagi kemudian terakhir build quality dengan hemat 5 dengan 7 2 selisihnya plus 1 3 3 di hemat nah disini lihat ada konsistensi indeks kurang dari 10% kalau sudah oke oke sekarang kita masuk ke ini 3 pembandingan lagi ya sama caranya oke nah sekarang ini berarti kita untuk mengisi tabelan ini kita perlu tabel yang ini performance ya dalam kacamata performance ini disini lihat performance ya oke kita cepat aja 6 ke 5 1 1 plus 1 2 2 di samsung kemudian 6 7 1 selisihnya plus 1 2 2 di iphone 5 5 5 7 2 2 2 plus 1 3 3 di iphone coba lihat selalu cek inconsistency index kalau kadang-kadang dalam kalau dalam kasus nyata kan banyak sekali kadang-kadang kita salah ya salah posisi atau gimana sehingga inconsistency indexnya lebih dari 0,1 udah pasti itu ada yang salah udah pasti ada yang salah ketika memindahkan dari sini ke sini ya jadi harus dicek lagi kalau inconsistency indexnya lebih dari 10% kalau sudah oke sekarang ke sini sama caranya outcome interface oke ini juga sama dibandingkan sama kayak tadi cuman disini bedanya adalah dalam pacar mata build quality oke oke disini 5 3 2 2 plus 1 3 3 3 di samsung 3 di samsung kemudian 5 ke 6 1 plus 1 2 2 2 di iphone kemudian 3 ke 6 3 3 plus 1 4 4 di mana di iphone coba lihat oke aman ya aman oke terakhir kita ingin bikin yang disemat ini oke berarti kita lihat tabelan ini sekarang ya karena kita lagi ngomongin apa samsung dengan asus kemudian asus berarti 5 ke 7 berarti 2 2 plus 1 3 3 di mana 3 di yang kuat asus ya 3 di asus kemudian 5 3 2 2 plus 1 3 3 di samsung kemudian 7 3 4 selesainya plus 1 5 5 di mana 5 di asus apa di iphone tentu yang kuat ya di asus ya 5 cek oh masih aman cuma 3 persen gitu ya selesai ya jadi kita sudah tadi saya bilang ada 3 tahap dalam HP atau NMP ini pertama membangun model yang kedua kuantifikasi model dan kita sudah menyelesaikan kuantifikasi model sekarang tinggal sintesis setan hasil caranya setan hasil itu tinggal klik computation kemudian klik priorities nah disini priorities pada intinya kita disini kelihatan yang dilihat itu yang nilai yang hijau yang hijau prioritiesnya 1 2 3 samsung asus atau iphone disini kita lihat sama tetap pilihannya adalah apa iphone yang kedua baru asus yang ketiga baru samsung sama dengan hasilnya dengan menggunakan export choice jadi begitulah kira-kira cara menggunakan 2 software yang berbeda pada kasus yang sama dan hasilnya juga sama pada kesimpulannya apa namanya export choice ini hanya bisa dalam menggunakan HP aja tapi kalau export choice exportation dia bisa HP dan juga bisa apa namanya network atau AMP gitu mungkin itu dari saya orang lainnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih setelah talibat jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita sudah menyelesaikan ya secara teori filosofisnya kemudian juga terkait dengan tadi apa namanya yang disampaikan yaitu cara menggunakan mungkin screen share-nya bisa ditutup kita akan lanjutkan tanya jawab dulu mungkin satu atau dua sambil nanti saya akan tunjukkan contoh questionnaire gitu ya silahkan kalau ada dua aja yang resen ada ada silahkan ya ya silahkan Teguh Prasetyo silahkan terima kasih Prof saya mau tanya ke Ustadz Khalifa Assalamualaikum Ustadz kalau misalnya Ustadz kita buat kriterianya itu lebih detail masih contohnya di handphone misalnya kita buat lagi satu kriteria itu fitur ada slow motion kan ada kamera slow motion nah dari beberapa harga yang sama ada satu fitur yang gak ada nanti di kriterianya itu di kasih nilai 0 atau gimana ya Ustadz ya oke baik kita gak usah banyak-banyak ya yang dua orang aja HP silahkan ke yang kedua siapa dari ya mas Norhidayat Norhidayat ya terima kasih Prof nyambung dengan ini Prof yang Pak Teguh barusan untuk penentuan kriteria itu apakah harus tentukan dulu misalkan dengan analisis faktor atau enggak kemudian HP ini apakah bisa untuk penelitian-penelian secara umum misalkan pengambilan keputusan konsumen ataukah hanya untuk kebijakan khusus karena ini kan menyangkut harus ekspert apakah bisa untuk penelitian secara umum kemudian berikutnya ekspertnya ini harus berapa orang terima kasih baik nanti yang nomor satu Mas Halifah saya nomor dua dulu ya jadi gini yang pertama kalau sudah pakai multivariat ngapain pakai AHP jadi gini AHP ini prinsipnya itu ekspert kita harus terbatas kalau banyak itu nanti bisa jadi memang secara waktu dan sebagainya yang kedua sebetulnya filosofinya benar gak sih dia ekspert jangan-jangan untuk memperbanyak responden makanya nanti ada satu lagi kejadian yang lucu nanti saya cerita di Jakarta ada itu kejadian nah ya dua lah dua kejadian lucu yang pertama dia survei ke 60 konsumen pakai AHP ya gila aja kali ya jadi gak ada ya jadi kalau penelitian itu keresponden ya sifatnya misalnya kepuasan konsumen loyalitas udah yang kemarin mau pakai diskriminan mau pakai SEM segala macam itu boleh mau pakai IPA aja yang biasa important performance boleh tapi AHP itu gak boleh jadi AHP itu berapa batasan tadi sudah saya sampaikan ya minimal itu dua atau tiga tapi ya rata-rata mungkin biasanya lazimnya lima sampai sepuluh ya tapi kalau udah lebih dari sepuluh ya pertanyaannya bukan lagi teknikal karena teknikal bisa aja satu aja bisa kok kita ngolah data dengan satu orang tapi pertanyaannya itu apakah betul mereka ekspert nah itu ya jadi tapi memang saya tahu di beberapa tempat itu ada yang penelitian perilaku konsumen pakai AHP ya Allah itu udah ini banget ya nyimpang banget nah itu saatnya kalau tahu istighfar kali ya jadi karena dia tidak berancang untuk itu ya nah kemudian berikutnya itu yang kedua ya ada kejadian lucu gini ujian itu hampir dibatalkan saya jadi second opinion gitu ya ini ujian S2 kenapa? karena tidak ada uji validitas dan realibilitas untuk responden AHP yang cuma lima ya enggak lah jadi yang namanya uji validitas realibilitas itu kalau questionnaire itu besar jumlah sampelnya ya 300 200 100 mungkin perlu gitu ya makanya BPS pasti melakukan itu tetapi kalau misalnya cuma lima ya ngapain dan nanti yang paling penting kan tadi konsisten enggak orang itu menjawab dia sebagai expert nah jadi makanya Pak jadi kalau misalnya menentukan itu sangat ditentukan oleh teori makanya nanti saya akan tunjukkan sedikit yang riset kemarin gitu ya jadi teori itu yang menyusun nanti ya hirarki itu ya jadi teori kerangka berpikir kita perlu enggak pakai anasis faktor dulu gitu ya itu ribet banget gitu jadi gini di ekonometrika saya sampaikan model yang sangat sulit itu malah bukan yang bagus karena yang bagus itu yang parsimonius jadi kalau ditulis ya itu tuh cukup dua baris atau tiga baris kalau sudah tiga halaman itu dia tidak parsimonius dia malah tidak bagus jadi bukan hanya fitness nah filosofinya apa kalau kita menggunakan kuantitatif jangan dibikin susah dibikinlah semudah mungkin kita tuh cuma pergeruan tinggi kita lucu orientasinya adalah kalau kuantitatif itu orang dibikin sesusah mungkin supaya sekeren mungkin yang susah itu keren nah itu yang harus dibalik mindsetnya ya yang keren itu kalau orang mudah memahami semakin sulit dia memahami itu semakin tidak keren nah itu tuh ya diri tolong itu yang dipegang baik mungkin yang Master Guru tadi silahkan Ustaz Talipah sebelum saya pindah ke Pire World ya ya makasih Prof. Daud kaitan dengan kamera apa kamera tadi ya sebagai contoh misalnya apa namanya ada satu handphone misalnya tadi Samsung Asus sama iPhone kemudian ada yang ada slow motion misalnya Samsung dan iPhone ada Samsung tidak ada Asus tidak ada itu bagaimana bisa sebetulnya jadi nanti tinggal berpengaruh di apa namanya nilai kamera Asus yang sangat jauh dibandingkan yang lain gitu aja jadi sesimpel itu misalnya karena iPhone misalnya kameranya paling bagus dia dikasih nilai 9 umpamanya ada slow motion kemudian apa namanya tadi Samsung juga ada tapi di bawah iPhone misalnya dikasih 8 nah karena Asus ada kamera tapi tidak ada slow motion berarti dia kurang disitu bisa dikasih nilai ya terserah ekspertnya mungkin dikasih 3 atau 2 mungkin jadi tidak ada masalah sih Pak yang penting sama-sama ada kameranya supaya bisa dibandingkan seperti kata Prof. Doss tadi harus ada satu yang bisa dibandingkan kalau tidak ada ya susah juga gitu itu saja dari saya terima kasih saya tanya dulu aja ini sambil saya persiapkan ya selanjutnya silahkan Mbak Naufamuna terima kasih nanya dulu aja sampai saya saya menyiapkan Firework ya silahkan Mbak Naufa Pak Firdaus saya pengen tanya terkait AHP-nya saya pernah bikin tulisan mengenai analisis potensial market untuk produk CPO dan turunannya nah yang saya bikin AHP-nya itu ada kriteria apakah boleh cuma satu level aja Pak jadi gini kriteria untuk pemilihannya itu ada enam pilihan yaitu market size market growth rate market capacity market openness logistic infrastructure and country risk nah sementara per negara itu kan udah ada masing-masing nilai dari world development indicators dan sebagainya untuk masing-masing kriteria itu jadi yang untuk AHP-nya pemilihan bobot untuk enam kriteria itu aja jadi gak dibanding gak ditanyakan di questionnaire untuk masing-masing negaranya apakah boleh seperti itu Pak baik terima kasih Mbak jadi kan gini kalau misalnya dia itu satu level itu berarti dia bukan hirarki ya jadi kalau misalnya satu level saja maka berarti dia bukan AHP karena kan AHP itu singkatannya analitik hirarki proses maka harus ada hirarki simple kan nah kalau misalnya satu level maka nanti Mbak akan pakai yang apa perbandingan berpasangan aja kalau mau ya kalau tadi ya jadi kalau misalnya untuk menjamin dia itu bisa apa namanya transitivitas seberlaku pakai lah perbandingan berpasangan tapi nggak usah pakai yang saati jadi pakai apa cukup satu dua aja jadi misalnya kan kita punya tadi ya sate soto gadu-gadu nah kita pakai aja lebih penting tidak lebih penting jadi kalau misalnya dua itu berarti dia lebih penting kalau satu misalnya sama penting boleh jadi satu dan dua aja ya kalau kita kan berbandingnya satu arah aja jadi kalau misalnya sate kita tanya dibanding soto berarti kan lebih penting mana nanti dikasih dua kalau dia lebih penting kalau sama penting dikasih satu nah itu itu aja gitu hanya untuk bisa kan maksudnya kan gini sebetulnya kalau misalnya orang ditanya hanya satu level itu bisa juga itu ada pelatihan sendiri jadi saya itu punya pelatihan namanya nyusun cushioner itu seharian dengan IPB training jadi nanti di cushioner itu bentuknya bisa macam-macam contoh kalau saya punya tiga kriteria saya kan bisa bikin pertanyaannya seperti ini urutkan mana yang nomor satu dua tiga jadi saya kasih pilihan sate soto gaduh-gaduh silahkan yang nomor satu paling penting yang mana berikutnya nomor dua yang kurang penting kemudian yang tidak penting nomor tiga nanti kasih nomor itu udah cukup gitu loh karena tidak ada hirarki maka berarti dia tidak perlu apa namanya tidak perlu ada memang AHP oke ya oke pak maaf mau nanya lagi jadi berarti ini kan saya berpikirnya ketika menggunakan AHP berarti dari enam kriteria yang tadi market size market growth rate dan sebagainya itu mendapat bobot nah sementara tadi untuk pemilihan negara dari semua negara itu dibuat indeks makanya jadi kan hanya mau mendapat bobot kan mau dapat bobot dari enam variable ya kan itu gak perlu pakai AHP ngapain gitu loh jadi dalam konteks itu ya kan gini AHP itu kan hirarki karena tadi ada job tiga ada empat faktor tapi nanti masing-masing dilihat perspektifnya jadi itu yang bener ya gitu loh kalau hanya untuk dapat bobot yaudah pakai perbandingan berpasangan dia bikin matrix berarti kalau misalnya ada enam kita bikin enam kali enam kan jadi enam baris enam kolom ya kan nah berarti yang kita tanya satu diagonal aja yang sebelah kiri aja misalnya berarti berapa kali itu kita membandingkan nah itulah yang tadi saya bilang perbandingan berpasangan jadi A sama B A sama C A sama D A sama E A sama F itu udah lima kan nanti B sama C B sama D B sama E B sama F nah lalu kemudian C sama D C sama E C sama F banyak kan nah nanti ada berapa tuh ya nah maka itu dibikin dibikin satu persatu untuk apa untuk menjamin konsistensi jawaban eh kita gak usah pakai yang satu sampai sembilan gitu kita cukup apakah dia lebih penting atau sama penting udah itu nanti akan bisa dihitung dengan yang di buku saya itu cara menghitung bobot di jumlahkan barisnya dibagi rata-rata dapet nah tapi memang masalahnya apa orang kan gak ngerti cara ngitung coba deh saya tanya ke teman-teman selama ini tau gak cara ngitung bobot di software tadi apakah expert choice atau super decision bisa jadi enggak karena cuma bisa pakai software nah karena gak tahu logika tadi akhirnya untuk memudahkan dan memang pengennya instan mudah pakailah software supaya dapat bobot sebetulnya itu tapi secara konseptual gak boleh dibilang AHP karena gak ada hirarti paham ya makasih pro iya sama-sama jadi saya tahu maksudnya kenapa itu digunakan karena kalau pakai expert choice atau super decision kita gak usah ngitung manual gak capek nah kita kan maunya yang gak capek gitu jadi gitu ya tapi kalau misalnya pilihannya cuma satu dan dua nanti cepat banget ngitungnya gampang banget ya ini saya cuma mengajarkan saja karena dunia perguruan tinggi itu ilmiah orang itu diajak berpikir nah kalau misalnya dia cuma bisa pakai AHP software dia gak ngerti filosofi itu namanya fokasi nanti fokasinya adalah jurusan menggunakan berbagai software padahal kita kan programnya sarjana kalau sarjana itu dia harus komprehensif selain dia bisa pakai software dia ngerti apa rasional behind the software kira-kira begitu baik ini kata saya tadi janji di mana nih mas Derip file-nya yang mana nah ini ya ini oke saya akan tunjukkan ini contoh dari hasil penelitian saya akan tunjukkan logika bagaimana kita menggunakan tools atau alat analisis ya jadi jadi judulnya tujuannya ini strategi regional fasilitas KB dan KIT ya agar tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa oke sebetulnya ini karena penelitiannya memang judulnya biasa kan teman-teman tau kan kalau di kementerian udah masuk ke DIPA itu judul gak boleh berubah gitu ya saya bilang ini judul kok agar tidak terkonsentrasi ya udahlah apa-apa yang penting hasilnya nah sekarang gini ya coba kita lihat apa yang kita kerjakan jadi tadi yang saya sampaikan gitu ya jadi nanti kalau teman-teman penelitian itu nah pertama kita pakai SEM SEM itu dia gak bisa menjelaskan secara detail satu persatu kepentingan dan prioritas maka kita lanjutkan dengan IPA nah SEM dan IPA tidak bisa menjawab strategi dengan baik dan kita punya kesempatan kita boleh kok mau wawancarai eselon 1 ya kan eselon 2 itu dikasih kesempatan ya gue wenang yang sangat luas maka kita pakai lah AHP jadi tiga yang kita kerjakan dan ini ada benang merahnya jadi yang seperti saya sampaikan kemarin dari SEM dan IPA baru kita bikin AHP jadi ini bertahap gak sekaligus ngumpulin datanya SEMnya sama IPA-nya selesai kita olah baru kita bikin bagan nah tadi Pak siapa yang nanya ya Nur Hidayar jadi bukan faktor ini nanti kita analisis pakai apa analisis faktor enggak ini hanya untuk mendapatkan penguatan saja rasional ya oke jadi seperti itu kira-kira ya kalau mau dikerjakan untuk latihan dia S2 supaya bagus ya kuantitatifnya ya boleh aja gak ada masalah gak ada larangan gitu kan cuma kalau dia pakai faktor berarti dia harus mengumpulkan berapa responden nah minimal 30 apakah seorang mahasiswa S2 gak terlalu berat dia penelitian responden 30 lalu pakai AHP lagi 5 ekspor nah ini masalahnya gini seringkali AHP ini dicuekin responden itu tadi yang orang sebisanya yang 2 minggu selesai ngumpulin data gak bisa AHP itu tadi yang saya sampaikan wawancara itu bisa berulang kali sehingga tetap aja ngumpulin data itu 1 sampai 2 bulan makanya jumlah ekspornya cukup 5 nah jadi kalau sudahlah nanti AHP disuruh faktor dulu sebelumnya ya dia nanti setahun aja gak selesai penelitian oke ya karena respondennya beda responden faktor sama AHP gak boleh sama karena faktor gak bisa dengan cuma 5 ada di faktor nah itu maksud saya ya secara teknisnya nah terakhir jadi gini ini saya akan contohkan dulu questionnaire questionnaire ya jadi questionnairenya itu ini contoh yang AHP ini yang ini yang IPA kemudian ini yang IPA yang AHP nya yang AHP nya kita loncat ini file nya saya gak boleh bagikan masalahnya ya tapi ya coba aja lihat ya kan nanti direkaman ada nah ini nah ini oke jadi nanti questionnairenya itu panjang pertanyaannya jadi banyak karena nanti hirarkinya banyak kita ya nah jadi begini nih biaya produksi dibandingkan dengan infrastruktur nah kita bikinnya seperti ini gak boleh karena saya pernah ngeliat AHP itu cuma satu arah biaya produksi dengan infrastruktur terus dikasih 1 sampai 9 nah terus jawabannya gimana gitu loh kalau seperti ini maka kalau kita pertama kali kita tanya tentu apa lebih penting mana biaya produksi sama infrastruktur oke biaya produksi nah berarti kita akan ngisi yang ini oke nah sekarang seberapa pentingnya mutlak atau tidak ini tuh harusnya ditanyakan satu-satu bukan ditinggalin Pak tolong isi ya nanti minggu depan saya ambil isiannya maka kalau seperti itu nanti pasti gak bisa nulis apa-apa karena kalau kita itu wawancara terutama mahasiswa ya dan juga dosen kalau penelitian ya atau peneliti ya kenapa kita harus nanya satu-satu biasanya nanti dari situ muncul diskusi diskusi itu yang berguna untuk narasi tulisan kita dia waktu kita tanya ini kan misalnya dirjen kita tanya Pak menurut Bapak lebih penting infrastruktur atau SDM Pak untuk misalnya mengembangkan bla-bla-bla gitu ah infrastruktur masih burger nah itu kita catat semuanya kemudian SDM kita begini wah itu keluar cerita bayangkan ini aja tabel ini bisa sejam kali ya nah coba lihat ya berapa banyak kusionernya oh ini ke atasnya ya sorry sorry tadi ke atas ya nah ini nih ke bawahnya nah ya nah ini hasilnya jadi ini faktor kemudian su faktor jadi kalau biaya produksi itu ternyata biaya produksi itu di Indonesia yang paling menentukan ada dua yaitu apa ketersediaan bahan baku dan tingkat upah nah aktornya nanti aktor itu bisa secara overall bisa Pemda bisa pemerintah pusat bisa lembaga keuangan dan lembaga penjaminan investor pengusaha nah kamu lihat inilah alternatif strategi ini yang paling lazim kalau dia 4 level boleh gak bikin 5 level boleh tapi kayaknya udah mulai ngerang-ngerang 3 level sampai 4 level itu yang paling lazim 2 level boleh tapi jarang nah apalagi tadi 1 level ya jangan disebut AHP apalagi ANPNP tau ya singkatannya neural ya neural itu berarti apa jaringan dia bentuknya tadi yang sudah organik kalau ini kan dia satu arah misalnya ke bawah aja nah ini ini strateginya ya penguatan infrastruktur sinkronisasi kebijakan sosialisasi dan kapasitas ini sebetulnya harus diuraikan dalam cerita kita kerangka berpikir kalau di tesis disertasi bahwa ini memang ada semacam trade-off misalnya ketersediaan anggaran segala macam itu menyebabkan kalau strategi kita pilih akan mengurangi kemungkinan untuk melaksanakan strategi yang lainnya nah apa hasilnya hasilnya itu sebetulnya adalah ya kalau misalnya di AHP itu ternyata kita menemukan tetap birokrasi dan regulasi mana ini kesimpulan jadi di hasil ya ini ya di hasil ya di hasilnya itu nah ini rekomendasi ya rekomendasinya macam-macam nih udah kita buat nih dan ini yang dikerjakan nih kalau nggak ada covid gitu ya sayangnya ada covid nih jadi ini belum bisa dioperasionalkan nah karena ini penelitian untuk kementerian yang harus dilaksanakan ini kesimpulannya gitu ya kesimpulan mana yang AHP itu SAM mana AHP-nya ini masih SAM kayaknya AHP-nya direkomendasi deh karena waktu itu saya minta itu bukan kesimpulan nah ini nih ya ini dari AHP nih kalau hasilnya sendiri itu ada di atas nah ini ya jadi nanti di masing-masing bobot itu ada gitu ya aktor misalnya siapa yang paling berperan ternyata yang paling berperan adalah dalam hal ini lembaga keuangan dan lembaga penjaminan 0,254 itu contoh saja jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya jadi membangun kursioner kemudian menyusun metode dan sebagainya dalam riset begitu ya itu sangat ditentukan memang pengalaman dan sebagainya saya rasa itu mungkin masih ada yang mau dikonfirmasi atau cukup ada yang mana nih mas Dari mau balik lagi ah kamu banyak oke baik bapak ibu ada pertanyaan atau ada mau konfirmasi kita sudah selesai ya jadi alhamdulillah ini oke kita mungkin kalau di bawah luar ini sekitar oh udah mau maghrib ini baik saya rasa sih cukup ya oh ini masih ada yang raise hand ya nanti gini aja ya pertama saya mau mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua atensinya dalam lima hari ini ya kemudian yang kedua tentu saja permohonan maaf kalau ada kekurangan kesalahan gitu ya kelemahan dalam pelaksanaan agak apa kegiatan ini kemudian yang terakhir untuk buku insyaallah sih buku itu satu dua hari ini dicetak sehingga mungkin akan dikirimkan dan mulai datang mungkin Senin atau Selasa Minggu depan tapi tetap aja di grup jangan ditutup dulu biasanya nanti ada pengumuman-pengumuman terkait dengan pengiriman buku nah di dalam buku itu hampir semua yang udah dijelaskan itu ada secara detail jadi analisis yang gak ada cuma cluster aja kan diskriminan kemudian ada CED ada AHP ada SEM itu semua lengkap ditambah lagi dengan beberapa seperti conjoin kemudian ada analisis faktor ada non-parametrik yang sangat komplit jadi di dalam buku itu rasanya kalau untuk teman-teman manajemen sudah sangat cukup baik saya rasa itu sementara tidak ada lagi ya yang emergensi ada cukup ya ya cukup cukup baik terima kasih bro terima kasih bro terima kasih semangat semuanya untuk penelitian terima kasih terima kasih bro terima kasih bro selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu dengan tanyaan kapan warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bro terima kasih bro teman-teman terima kasih bro terima kasih bro